Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Saya bacakan dari media online Metro online ntt.com Dengan judul Anggota Kopasgat TNI AU Ditembak KKB di Bandara Aminggiru, Ilaga Kolompok Kriminal Bersenjata KKB Sabtu 19 Pupuari 2022 pagi Menembaki anggota Kopasga Atau Paskas TNI Angkatan Udara Anggota tersebut tengah mengamankan aktivitas Di Bandara Aminggiru, Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Seorang terluka Komandang Korem 173 PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro Membenarkan hal ini saat dihubungi wartawan Memang benar Ada insiden penembakan hingga menyebabkan Seorang prajurit dari Kopasgat TNI AU Terluka dan kini dirawat di Puskesmas Ilaga Kata Brigjen TNI Taufan Gestoro Sabtu saat dihubungi wartawan dari Jayapura Sebelumnya pada Sabtu 5 Pupuari 2022 Kolompok Separatis Kapua ini juga menembak seorang anggota Raider TNI Di Post Tinggi Di Post Titigi Kampun Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Korban bernama Prada Giade Ramadani Fatah Personel Satgas Kodim Yonif Pararader 328 DGH saat ini telah dievakuasi Dari lokasi penembakan Bukan Kodim itu batalion ya Dan pada Senin 31 Januari 2022 KKB diketahui Membakar Honai warga Sukudani Di Kampun Janggernok Gome Ilaga Kabupaten Puncak Papua Akibatnya Aksi kolompok Separatis ini Honai milik Koname Murib itu Hangus Ini untuk sekian kalinya Gerombolan KKB Meneror masyarakat sipil Jadi ini terjadi dan terjadi lagi Jadi KKB ini bukan saudara kita ya Kalau saya melihat begini ini sedih Terharu Semoga saudara kita ini Bisa segera sumbu ya Mudah-mudahan segera pulih kembali Kepada saudara-saudara ku Sahabat kurai Indonesia Ya TNI bukannya tidak mau Berbuat lebih di Papua Karena sekarang ini Situasinya masih Secara persuasif Jadi saya mau lihat disini Strateginya adalah dari negara Masih ada upaya dari negara Untuk mengajak kembali KKB Ya KKB ini kembali Kepangkuan Ibu Pertiwi Jadi Ibaratnya ini TNI disana Masih melaksanakan langkah-langkah Persuasif Ya termasuk Polri ya Tapi jika Eskalasi ini terus meningkat Dan sudah disepakati Secara politik oleh Anggota DPR Parlemen Jika status di Papua Dinaik ke menjadi status Daerah militer Nah itu baru Baru mantap Sekarang kan belum Ya sekarang belum Tapi dengan adanya persuasif Begini yang dulu Bapak Kasab pernah mengatakan KKB saudara kita Itu adalah bagian daripada Operasi teruterial Bagian daripada operasi teruterial Yaitu dengan persuasif Ajakan kembali Namun ternyata KKB Membalasnya seperti ini Bukan TNI tidak mampu Kawannya bukan Karena disana masih Disebut Kriminal Nah namanya itu Kriminal berarti kan Rananya polisi Jadi saat ini disana Tugas pokoknya polisi Kemudian TNI ini adalah Diperbantukan Ya diperbantukan Atau BKO lah istilahnya Namun jika Skalasinya terus meningkat Bisa jadi ini Masuk ke Menjadi darurat militer Atau mungkin sebelumnya Darurat sipil dulu kali ya Darurat sipil berarti gubernur ya Dan tetap polisi yang Pengamanan utamanya Tapi kalau sudah Ketingkat operasi militer Darurat militer Baru Ya kan Tidak ada celah Bagi KKB Tidak ada Artinya bukan lagi KKB Judulnya Ya kan Sekarang kan masih disebut KKB Kriminal Terusme Kita doakan Saudara-saudaraku Sahabat kita Ya Prajurit-prajurit Yang sedang Mendapat perintahan negara Di Papua Ya Dari Polri Maupun TNI Agar mereka semua Diberikan keselamatan Dan dapat Melaksanakan tugas negara Dengan baik Dan berhasil Kita juga doakan Warga di Papua Selalu diberikan juga Perlindungan Dan keselamatan Dan saya Secara pribadi Masih terus Mendoakan juga Ikut mendoakan KKB Agar bisa kembali Kepangkuan Ibu Politiwi Sebelum Darurat militer Kedepan itu terjadi Karena kalau dibiarkan Pengenai terus Kemungkinan Bisa terjadi Namanya Darurat militer Nah kalau sudah Darurat militer Terjadi Oh Oh Malik Eh Udah Udah gak Udah gak bagus Kehidupan disana ya Jadi semoga ini Ada jalan keluarnya Dianggap saudara Dengan harapan Bisa kembali Kepangkuan Ibu Politiwi Tapi ternyata KKB semakin Tidak menunjukkan Persaudaraan Maka KKB bukan Saudara kita Kesempatan Sudah diberikan Untuk kembali Kepangkuan Ibu Politiwi Dan tentunya Dalam hal ini Pemerintah juga Harus Bisa Mengambil Langkah-langkah Yang tepat Untuk menyelesaikan Papua Kalau pandangan Saya itu ada Tiga faktor Yang harus diperhatikan Pertama Faktor pendekatan Secara Politik Faktor pendekatan Secara Ekonomi Dan Faktor pendekatan Keamanan Yang sekarang Sedang dilakukan Yaitu Keamanannya Yang didalamnya Ada Teni dan Polri Ini saja Kawan Semoga Papua Segera damai Sekali merdeka Tetap Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih